Intro Saya berada di kota Melbourne, Australia untuk menyampaikan kisah inspirasi dari tempat ini Bagaimana sih kita bisa hidup ini bahagia Bekerja dan bahagia Wah ada orang berkata begini Gimana saya mau bekerja dan bahagia Si itu tuh Waduh galaknya, kasarnya, ngototnya luar biasa Sedangkan si B ini Aduh malasnya itu loh Nah si 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 bagaimana mau bahagia Saya punya teman kerja si C yang itu Aduh tidak punya ide sama sekali Wah sementara yang satu itu Joroknya luar biasa Yang itu gak pernah tepat janji Dia selebor Wah yang satu ini dia lagi gak pernah serius Gimana saya bisa bekerja dan saya bahagia Saya mau kasih tau anda Dengan kondisi yang sama Anda bisa bekerja dan bahagia Caranya adalah Menyetel hati dan pikiran anda Pada hati dan pikiran yang positif Kita ini bisa hidup bahagia Apapun dan siapapun lingkungan atau teman kita Kalau kita bisa memandang mereka Dengan sikap hidup yang positif Misalnya Wah si A itu galak, kasar sekali Coba perhatikan si si baiknya Anda akan menjumpai si galak ini Ternyata Oh dia orangnya komitmen Dia bisa pegang janji Oh dia pandai memimpin Coba saya tak suruh dia memimpin temannya Wah itu si orangnya gak punya ide sama sekali Perhatikan sisi positifnya Ternyata dia orang yang setia Dia gak punya ide Tapi dia penolong yang baik Karena dia akan mengikuti Dan menolong orang yang punya ide Jadikan dia asisten Atau tangan kepercayaan Dan dia akan menemani dengan setia Wah si itu orangnya jorok sekali Gak pernah serius Coba lihat sisi positifnya Dia orang yang suka melucu Membawa keceriaan Dia orang yang suka jalan-jalan Haha Berikan dia tugas marketing Event organizer Atau promosi Atau publikasi Karena dia orang yang suka bergaul Dia gak serius Jangan suruh bikin proposal Gak jadi-jadi Jangan suruh bikin peraturan Haha Gak ada Dia sendiri gak tau peraturan Tapi orang ini pandai bergaul Temannya banyak Wah dia mungkin tepat Untuk orang yang publikasi Membawa keceriaan Wah itu orangnya malas sekali Tapi coba perhatikan Mungkin si malas ini Orang yang perfeksionis Dia mungkin orang yang Suka mendamaikan Setiap orang Pasti punya sisi yang baik Kalau kebahagiaan kita Tergantung dari lingkungan Kita tidak pernah bahagia Karena lingkungan kita Memang mungkin dipenuhi Dengan ketidakbahagiaan Tapi kalau sumber kebahagiaan Itu adalah pikiran yang positif Hati yang positif Kita memandang lingkungan kita Kita melihat sisi baiknya Bahkan mungkin kita mengelola Setiap kebaikan mereka Lalu menutupi kelemahan yang lain Dengan kelebihan yang lain Kita mengatur mereka Kita bisa hidup bahagia Dan terlebih lagi Kita juga membuat orang-orang Di sekitar kita bahagia Karena mereka Berperan Sesuai dengan Keunggulan mereka Bagaimana orang bekerja Dan bahagia Orang berkata Ya kalau lingkungan saya Positif Mereka Baik Saya bahagia Tapi mereka cuek sekali Nah Kalau mereka cuek Mereka malas Berikan keceriaan Waduh nih Kantor saya gak rapi Ya rapi kan Waduh perusahaan saya ini Pasarnya kecil sekali Kenapa anda tidak memperluas pasar itu Jadi kebahagiaan itu sebenarnya Anda yang membawanya Bahkan anda mewarnai lingkungan sekitar anda Anda menjadi orang yang bahagia Dan membawa kebahagiaan Kalau mereka orangnya pada Waduh ya bodoh amat lah Nah kenapa Karena banyak orang menganggap bahwa Jorok Kotor Malas Gak antusias Facebook sepanjang hari Itu hal yang wajar Ya seberulah amat lah Ini bukan perusahaan saya Yang penting saya terima gaji akhir bulan Anda akan rusak kepribadiannya Kalau anda ikut bersikap seperti itu Sebaliknya Kalau anda membangun diri anda Antusias Dan memberi dampak Maka anda bahagia Karena anda memberi dampak Terlebih lagi Anda secara kompetensi anda Kepribadian anda Kemampuan anda Karakter anda Akan terbangun oleh sikap positif ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kota Melbourne Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.